Intro Halo guys, ketemu lagi dengan Pak Desur Vlog Untuk kali ini kita akan berada di suatu tempat yang sangat populer Dan sangat diminati oleh para milenial Yaitu Studio Alam Gampong Untuk anak-anak muda yang 3 tahun terakhir ini pernah di Jogja Atau kuliah di Jogja Pasti mengenal Gampong ini Jadi Gampong itu merupakan Studio Alam Yang dulunya merupakan tempat syuting Atau pengambilan gambar film yang diseradari oleh Hanung Pramantyo Yaitu Sultan Agung Kemudian berkembang menjadi seperti saat ini Studio Alam Gampong ini Di samping sering dipakai untuk pembuatan film Juga dibuka untuk umum Bahkan diresmikan oleh Pak Jogowi Itu tanggal 15 Juli 2018 Selain Sultan Agung Juga ada pembuatan film yang judulnya Bumi Manusia Kemudian Habibi dan Ainun III Serta Gatuh Kaca Dan tentunya akan ada banyak judul-judul film lainnya Yang diseradari Hanung Pramantyo Kesempatan kali ini Saya mengambil gambarnya Itu pas hari kerja Sehingga tidak terlalu padat Atau terlalu banyak pengunjung Kalau pas hari Sabtu, Minggu, atau hari libur Tempat ini sangat banyak sekali dipadati pengunjung Yang mungkin punya hobi selfie atau fotoria Coba kita mulai jelajah kita di Studio Alam Gampong ini ya guys Kita mulai dengan kita melihat rumah-rumah yang terbuat dari seng Atau didesain sedemikian rupa Sehingga terlihat merupakan lingkungan penduduk Yang rumah-rumahnya terbuat dari seng Atau sangat sederhana sekali Kalau kita perhatikan Itu benda-benda atau properti Yang menghiasi bangunan ini Atau lingkungan ini Tertata dengan baik dan rapi Dan lingkungannya cukup bersih Gampong itu merupakan Nama tempat Yaitu Desa Gampong Moyudan Sleman, Jogja Jadi kebetulan berada di Desa Gampong Sehingga Studio Alam ini dinamakan Studio Gampong Kalau tadi kita melihat Atau memulainya dengan rumah-rumah yang terbuat dari seng Sekarang kita berada di lingkungan Kota atau suatu tempat Yang terdapat rel kereta Kemudian ada bangunan-bangunan tua Tempat ini sangat menarik sekali Untuk kita berfotoria Karena di semua titik Itu menghasilkan gambar yang cukup bagus Guys Luas area Studio Alam Gampong ini kan lebih dari 2,5 hektare Dan bangunan atau spotnya itu cukup banyak Untuk kali ini saya akan tampilkan gambar-gambar di luar ruangan Karena kalau saya tampilkan seluruh area Nanti durasinya akan lebih dari 1 jam Jadi saya coba untuk saat ini saya tampilkan bagian luar saja Tapi intinya bagian dalam koleksi-koleksi dari galerinya dan museumnya Itu cukup bagus dan sangat unik Sangat menarik Sekarang kita coba masuk ke antik galeri Yaitu suatu tempat yang bisa untuk berfoto dengan background benda-benda antik Tempat ini terhubung dengan rumah atau meripat lawas Yang di atas atau di dalamnya itu Banyak sekali dihiasi atau dilengkapi dengan benda-benda antik Dan di meripat lawas ini Serial atau film Gadot Kaca dibuat Studio Alam yang kita lihat dari atas Tampak begitu luas dan sangat menarik Sebelum saya lupa Model tiket masuknya itu tidak dipatok Tapi disediakan kotak seperti kotak amal Jadi kita memasukkan sebesar nilai sepantasnya Oke guys Kalau penasaran dengan situasi atau keadaan studio Alam Gamblong Silakan datang ke Jogja Karena lokasinya tidak jauh Hanya sekitar 16 km dari titik 0 Dan jangan lupa Kalau studio Alam Gamblong itu merupakan obyek wisata yang sangat populer Sangat digandrungi kaum lamuda Jadi kalau mau datang kemari harus menyesuaikan dengan situasi Sehingga kita bisa mendapatkan keadaan atau lingkungan yang sesuai dengan yang kita harapkan Oke guys Thank you ya Sampai ketemu di lain kesempatan Oke bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!